Teman lama punya hutangan namun tak mau membayarkan, sudah 4 tahun berjalan ditagi nanti-nanti saja membuat dan berakibat jadi permasalahan hukum, sang teman menghabisi teman lainnya. Permasalahan ini pun jadi keger dan jadi pemberitaan. Kejadian kali ini terjadi di Prabangmuli, Sumatera Selatan. Seorang lelaki bernama Henry Anthony yang atau biasa dipanggil Hen berusia 42 tahun. Henry sendiri dikenal sebagai lelaki yang pintar bergaul, punya banyak teman dan juga dirinya disenangi teman-teman di sekitar. Henry pun punya teman lama bernama Sudirman, sudah lama tak komunikasi dengan Sudirman namun Henry pun mengaku kalau dirinya sudah lama tak bertemu langsung dengan Sudirman namun Henry mengaku beberapa kali masih ada komunikasi dengan Sudirman. Bukan tanpa alasan Henry dengan Sudirman tak bertemu lagi, karena kini sendiri Sudirman sudah ada di Sungai Musi hingga akhirnya keduanya berjauhan. Di tahun 2019, Henry pun merasa dirinya kesusahan, tak punya uang sama sekali, pekerjaan pun terambat. Hingga Henry pun mencari bantuan ke sana kemari namun tak ada yang membantu. Tak lama Henry pun teringat kepada Sudirman yang perekonomiannya cukup, hingga akhirnya Henry pun menelpon Sudirman. Sudirman yang senang ditelepon teman lamanya, keduanya sempat mengobrol. Di tengah obrolan, Henry pun mengungkapkan dan curhat kepada Sudirman tentang kehidupannya kini yang murad maret. Bahkan Henry pun curhat kepada Sudirman akan meminjam uang kepada dirinya. Saat itu Henry meminjam uang 2 juta kepada Sudirman. Kebetulan Sudirman ada punya uang dirinya pun memberikan kepada sahabat lamanya ini. Sudirman langsung transfer 2 juta kepada Henry. Dan usai ditransfer, Henry pun berjanji akan membayar Sudirman secepatnya. Sudirman sendiri merasa senang kalau dirinya sudah membantu teman lamanya ini. Bahkan dengan penuh kebahagiaan, Sudirman pun yakin bisa ketemu lagi dengan teman lamanya. Namun anehnya setelah meminjam uang, Henry pun tak pernah menelepon lagi dan tak ada komunikasi lagi dengan Sudirman. Bahkan nampaknya uang sendiri tak dibayarkan oleh Henry. Berjalan berbulan-bulan, Sudirman pun tiba-tiba tak punya uang hingga dirinya ingat kepada Henry. Saat itu mencoba menelepon Henry beberapa kali namun tak diangkat. Hingga akhirnya satu kesempatan, Henry pun mengangkat telepon dari Sudirman. Saat mengangkat telepon dari Sudirman, Henry pun mengaku dirinya akan bayar besok-besok-besok hingga akhirnya tak dibayar juga. Kejadian ini sendiri terjadi di tahun 2019 hingga nampaknya 2024, 4 tahun berlangsung, hutang pun belum dibayarkan kepada Sudirman. Tak menyerah Sudirman pun beberapa kali menagih Henry hingga akhirnya di tahun 2022 Sudirman masih tetap menagih Henry karena uang tersebut. Kesal ditelepon terus oleh Sudirman, akhirnya Henry pun mengangkat telepon dan mengaku dirinya akan membayar. Saat itu Henry pun meminta Sudirman datang ke suatu tempat. Tepatnya di depan rumah makan musik indah di jam 7 malam. Henry saat itu nampak marah karena kesal ditelepon dan langsung menutupnya. Henry bilang saat ditelepon dirinya ia akan membayar kepada Sudirman. Namun ternyata Henry sendiri memanglah tak punya uang. Punya ide jahat kepada Sudirman, mereka ketemuan di tanggal 22 Oktober di tahun 2022. Sudirman pun senang karena utangnya akan dibayar bahkan senang bertemu teman lama. Sudirman saat itu ke tempat janjian membawa temannya Chandra dan tak lama Henry pun memang sudah ada di sana. Bertemulah Sudirman Chandra dengan Henry, mereka pun ngobrol namun tak lama Henry ngamuk dan kesal ditelepon terus padahal mereka teman. Henry memintak Sudirman lebih galak dari Sudirman. Tak lama Henry bahkan mengeluarkan senjata tajam dan menikam kaki Sudirman. Sudirman saat itu terluka dan kaget. Dirinya pun membela diri dengan cara membalas Henry. Bahkan saat itu pun merebut senjata tajam di genggaman Henry dan senjata tajam tersebut terhempas. Sudirman membalas tikaman Henry beberapa kali saat itu pun mereka berduel. Sudirman meminta tolong kepada Chandra temannya untuk menikam Henry dengan senjata tajam milik Henry. Beberapa kali Chandra menikamnya hingga akhirnya Henry pun tak bernyawa. Sudirman dengan Chandra pun bingung tak tahu harus berbuat apa. Mereka memilih meninggalkan Henry di sana. Namun saat akan menjelang pergi, ternyata kunci motor yang digunakan oleh Chandra dengan Sudirman pun hilang dan mereka tak bisa mencari. Tak mau mencari karena takut ketahuan, mereka berdua kabur menggunakan motor Henry. Tak lama ada warga yang melewati jalan tersebut, melihat sesusuk jasad dan langsung melaporkannya kepada pihak kepolisian. Pihak kepolisian datang ke TKP menyelidiki kasus ini dan membawa jasad Henry ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Polis pun bahkan menemukan motor yang bukan milik Henry dan setelah diselidiki, pemiliknya adalah Chandra. Pihak kepolisian pun introgasi para saksi dan saat setelah mengetahui motor tersebut adalah milik Chandra, tak lama pihak kepolisian pun mengembangkan Chandra di rumahnya saat dengan Sudirman. Keduanya pun mengakui kalau mereka pelakunya. Motifnya karena membela diri dari Henry yang membawa senyata tajam bahkan menikam Sudirman duluan. Setelah dilakukan otopsi, jasad Henry sendiri dikembalikan ke keluarganya untuk dimakamkan. Sudirman mengakui kalau dirinya melakukan pembelaan, namun tetap Sudirman dengan Chandra diamankan dan menjalani beberapa kali persidangan. Hingga akhirnya mereka pun diponis 15 tahun penjara. Keluarga Henry sendiri tak menyangka kalau Henry punya utang kepada Sudirman bahkan sudah cukup lama. Kini semua nampas sudah terlanjur, keluarga dari Henry pun memaafkan pelaku namun tetap semua berjalan sesuai hukum. Teman-teman sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.